Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satuan besaran dan vektor disini akan mempresentasikan tentang materi satuan besaran dan vektor Sekarang saya Damer Akdan akan menjelaskan tentang satuan Satuan adalah suatu pembanting di dalam kegiatan pengukuran suatu besaran Contohnya adalah meter, kilogram, dan juga celsius pada metrik dan ada inci, mil, dan pound pada sistem imperial Selanjutnya adalah besaran Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai besar yang dinyatakan dengan angka dan satuan Contoh besaran adalah masa Masa memiliki satuan yaitu kilogram yaitu kecepatan dan kecepatan memiliki satuan meter per second dan juga panjang yang memiliki satuan meter Berikutnya adalah ada jenis-jenis satuan Pertama ada satuan baku dan kedua ada satuan tidak baku Pada satuan baku Satuan baku adalah suatu yang dapat diukur atau dihitung dan mempunyai nilai yang dapat diatakan dengan angka dan satuan dan jika diukur oleh semua orang dapat memiliki hasil yang sama Contohnya, satuan baku ada pada besaran masa yaitu meter Lalu ada pada besaran kecepatan yaitu meter per second dan ada pada besaran panjang yaitu meter dan lain-lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rifki Aditya Rahanda Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan tentang materi yang kelompok kami bawa Selanjutnya ada satuan tidak baku Apa sih satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku adalah suatu pembanding yang akan memberikan hasil berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang Contohnya ada jangka, hasta, kaki, atau yard Selanjutnya ada satuan internasional Satuan internasional itu adalah satuan yang telah disepakati secara internasional dan digunakan oleh berbagai negara untuk mengukur suatu ukuran Nah, ada beberapa syarat dari satuan internasional Yang pertama, bersifat internasional sehingga dapat digunakan oleh berbagai negara Yang kedua, mudah ditiru Yang ketiga, bersifat tetap Satuan internasional ini meliputi meter sebagai satuan panjang kilogram sebagai satuan masa dan second sebagai satuan waktu sehingga satuan SI juga disebut satuan MKS Selanjutnya ada jenis-jenis besaran Yang pertama, berdasarkan nilai dan arahnya dan itu dibagi menjadi dua ada besaran skalar dan besaran vektor Yang kedua, berdasarkan satuannya ada besaran pokok dan besaran turunan Selanjutnya ada besaran skalar Besaran yang hanya mempunyai nilai saja dan tidak mempunyai arah Contoh besaran skalar adalah masa, waktu, suhu, dan volume Sekian dan dilanjutkan oleh teman saya Nama saya Timothy Bentito Sekarang akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi Jadi, berdasarkan jenis-jenis besaran itu dibagi menjadi berdasarkan nilai dan arahnya dan berdasarkan satuannya Lalu, melanjutkan teman saya Besaran vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah Sesuai kesepakatan, apabila besaran vektor tersebut arahnya ke kiri dan ke bawah maka besaran tersebut bernilai negatif Sedangkan apabila besaran vektor tersebut arahnya ke kanan dan ke atas maka besaran tersebut bernilai positif Jadi, ini mengikuti sumbu X dan Y Lalu, selanjutnya berdasarkan satuannya dibagi menjadi dua yaitu besaran pokok dan besaran turunan Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah didetapkan atau didefinisikan terlebih dahulu Ada tujuh besaran pokok di dalam fisika Besaran pokok beserta satuannya seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini Panjang satuannya meter Masa satuannya kilogram Waktu satuannya sekon Suhu satuannya Kelvin Kuat arus Satuannya amper Intensitas cahaya Satuannya kandela Jumlah zat Satuannya mol Lalu, yang kedua Ada besaran turunan Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok Contoh besaran turunan beserta satuannya seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini Seperti luas Satuannya meter persegi Kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha Kecepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu Yaitu panjang lintasan yang ditempu dalam selan waktu tertentu Sehingga satuannya meter persekon Lalu, vektor Pengertian vektor secara sederhana itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah Contoh dari besaran ini misalnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lainnya Untuk menggambarkan vektor digunakan garis berarah yang bertitik pangkal Panjang garis sebagai nilai vektor dan anak panah menunjukkan arahnya Simbol vektor menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal atau miring dengan tanda panah di atasnya seperti gambar yang terdiri seperti ini Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya Nama saya Aurelian Darata Syardama Dan disini saya akan melanjutkan pemaparan presentasi kami Selanjutnya adalah menggambar vektor Vektor pada bidang datar memiliki dua komponen Yaitu sumbu X dan sumbu Y Khusus untuk vektor yang segaris Dengan sumbu X atau mungkin sumbu Y Berarti hanya memiliki satu komponen Komponen vektor merupakan vektor yang bekerja Untuk menyusun suatu vektor hasil atau resultan vektor Oleh karena itu Vektor bisa dipindahkan titik pangkalnya Asalkan tidak berubah besar dan arahnya Secara matematis Vektor dapat dituliskan dengan A Sama dengan AX tambah AY Dimana A adalah resultan dari komponen-komponennya Berupa AX dan AY Selanjutnya adalah penjumlahan vektor Inti dari operasi penjumlahan vektor Vektor adalah mencari sebuah vektor Yang komponen-komponennya adalah Jumlah dari kedua komponen-komponen vektor Pembentuknya atau secara sederhana Berarti mencari resultan dari dua vektor Sedikit susah memang untuk memahami Definisi tertulisnya Namun dapat kita coba untuk memahaminya Dengan contoh Seperti untuk vektor segaris Maka resultannya hanya perlu untuk menjumlahkan Vektor-vektor yang segaris Lalu terdapat juga penjumlahan vektor yang tidak segaris Seperti gambar yang di bawah ini Seperti yang digambar di bawah ini Kita akan memiliki dua vektor Dan kita akan menyambungkannya Dengan ujung-ujung vektor Lalu akan ditarik garis Maka garis itu adalah resultan dari kedua vektor Yang kita miliki Nah selanjutnya Ada remus penjumlah vektor Remus ini bisa didapatkan dari pesan berikut Di sebelah kiri ada gambar Yang menunjukkan vektor Q, R, dan P Nah dari situ kita bisa membuat remus yaitu Or2 sama dengan OP2 ditambah PR2 minus 2 OPPR Dikali cos 180 min alfa Or2 sama dengan OP2 ditambah PR2 minus 2 OPPR minus cos alfa Lalu selanjutnya adalah Or2 sama dengan OP2 ditambah 2 OPPR cos alfa Nah, jika OP sama dengan A, PR sama dengan B, dan sultan R sama dengan OR, maka didapat persamaan R² sama dengan A² tambah B² ditambah 2AB cos α. Nah, maka dari situ, rumus menghitung nasional faktornya adalah R sama dengan akar A² ditambah B² ditambah 2AB cos α. Nah, pada saat selanjutnya, punya faktor dengan cara jajar genjang, yaitu paralelo legam. Yaitu seperti yang jelaskan di atas, metode yang digunakan adalah dengan mencari diagonal jajar genjang yang terbentuk dari 2 vektor dan tidak ada pemindahan titik tangkap vektor. Penyumbuhan vektor dengan cara segitiga, yaitu pada metode ini dilakukan pemindahan titik tangkap vektor 1 ke ujung vektor yang lain, kemudian menghubungkan titik tangkap atau titik pangkal vektor pertama dengan titik ujung vektor kedua. Nah, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah pengurangan vektor. Pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan penyumlahan, cuma yang membedakan adalah ada salah satu vektor yang mempunyai arah yang berlawanan. Misalnya, vektor A bergerak ke arah timur, maka dari itu B akan bergerak ke arah barat. Nah, maka itu setandanya adalah R sama dengan A ditambah dalam kurung minus B, yaitu berarti adalah A sama dengan A minus B. Selanjutnya ada contoh soal nih. Oke, jika dua buah vektor sebidang berturut-turut besar 8 satuan dan 6 satuan bertitik tangkap sama dan mengapit suruh 30 derajat, tentukan besar dan arah setelah faktor tersebut. Nah, dari situ bisa dipakai rebus yang tadi nih, yang mengurus penyumlahan vektor. R sama dengan A kuadrat akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 AB cos alfa. Nah, R sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 8 dikali cos 30. Nah, dari situ didapatkan lagi R sama dengan 64 ditambah 36 ditambah 96 dikali 0,5 akar 3. Nah, lalu didapatkan lagi sultan yaitu 1 ditambah 48 akar 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 fisika mekanika. Saya Bimula Benantir Prioga. Pamit dulu diri dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan.